Hai Bandi Isada channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Bandi Isada pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih tentang itu komponen elektronika yaitu kali ini tentang feristore feristore itu nah begini ini feristore ini awas jangan terkecoh dengan yang ini ini adalah kapasitor biasa ini ini kapasitor Hai jangan terkecoh ini warnanya sama bentuknya pada gepengnya pada sama birunya pertama gepengnya ini bersama jangan terkecoh yang membedakan kalau kita ukur ini yang feristore ini yang bagus ini kalau kita ukur dalam keadaan normal bagus dia tidak ini saya menggunakan skala 10 10k 10k kalau saya ukur yang bagus peristore adalah dia tidak tidak nyambung nah dia tidak kontak sedikitpun dengan itu jarum tidak bergerak sedikitpun ini ini artinya bagus ini ini tangan ini kalau ini ini tidak nyambung harus digun kalau ini rusak ini ini ngesot jadi kalau kita ukur ya ngesot nol nah beda dengan ini ini tadi kan kapasitor biasa kalau kita ukur dia akan menunjuk menunjuk nilai nah itu bergerak jarum kita balik yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nah jarum bergerak ini ini artinya kapasitor biasa yang ini jangan terkecoh cara untuk tempat pemasangannya ini untuk peristore itu yaitu ini sebagai penge fungsinya sebagai pengaman AC sebagai pengaman AC input dipasang setelah sekring dan sebelum filter fungsinya begini ini berfungsi sebagai pembatas tegangan bila mana terjadi lonjakan tegangan lonjakan tegangan input atau dari PLN dari sumber dari sumber listriknya itu naik maka akan makan naik berlebih dia terjadi lonjakan dan naik berlebih atau ada petir nah petir ini dan tegangannya meloncak maka peristore ini akan ngesot dia ini kan VR ya apa VR resistor jampangannya tapi kalau terkena tegangan yang melebih tegangan yang terlalu tinggi melebih dari ini yang ditentukan nilai ini ada ek ada y-nya ini maka dia akan berakan dengan cepat dia bekerja airnya tadi menurun nilainya menjadi 0 sehingga akan memutus sekring memutus sekring dan atau MCB akan jeklek sehingga pesawat itu aman sehingga power supply ini biasanya di power supply kan ini biasanya ya pemasangannya itu setelah sekring sebelum filter ini maka kalau terjadi lonjakan listrik ini ngesot sehingga untuk powernya tadi aman untuk pesawatnya aman dan sekring putus nah begitu cara kerjanya demikian untuk pembahasan peristore tentang peristore kali ini mohon maaf tidak ada kekurangan dan kekeliruan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 8 8 9 9 10 12 13 14 16 15 Terima kasih.